selamat menikmati selamat menikmati pagi hari ini apakah sudah berlanjut untuk pengerjanya nah disini sudah ada banyak persiapan truk-truk yang mengangkut bahan-bahan dari material pembatuan ya ya bebatuan maksudnya nah ada banyak sekali bebatuan yang sudah tertarik oleh truk-truk di kawasan Purwasari Cicuru kita coba perjelas ada berapa truk yang sudah nampak terlihat mengangkut dari bebatuan nah disini ada 6 lanjut ke sini 1 7 8 9 ada 10 11 nah ada 11 yang ada muatannya dan yang kosong mungkin 3 ya ini untuk saat ini nampaknya tidak ada aktivitas di lokasi kawasan Longsoran Bocimi 2 untuk pagi hari ini ya mungkin nanti siang mungkin ya nanti siang kita coba lagi nanti siang kita lihat nah ini ada seseorang ya yang sedang menunggu di lokasi dari longsoran Bocimi 2 jadi seperti ini ya penampilan dari longsoran yang berlokas di kawasan kampung Siku Purwasari Jujuru kebupaten Sukabumi Jawa Barat ya ada kemungkinan siang nanti ini akan ada kelanjutan pengerjaan ini sudah ini sudah tidak dalam ya karena sudah banyak pengurukan bahan-bahan material bebatuan dan tanah di lokasi dari longsoran Bocimi 2 ini suasana Pukul 7 lebih 30 Ini kondisinya Sudah ada Penahan Dari besi baja Yang dimana penahan ini Yang sudah Dilakukan minggu kemarin Untuk pengerjaan Sementara agar Lintasan bocimi 2 bisa terlewati Pengendara mobil Untuk membantu arus Mudik dan arus balik Di tahun 2024 Nah arah kedepan sana itu ke arah Bogor Barah Jakarta Nah ini masih ada kabut ya Di lokasi ini Ini masih tebal Kabutnya masih tebal Ada Pekerja ya di bawah Yang lagi nunggu Di lokasi Dari longsoran Mungkin lagi menjaga Alat-alat beratnya Atau Menjaga Bahan-bahan material lainnya Di lokasi Longsoran Bocimi Tahap 2 Dan untuk Lintasan mobil Sekarang Sudah Ditutup total ya Dari kemarin Ya maksudnya Kemarin terakhir Dan hari ini Sudah Tidak digunakan Dari kemarin Dari kemarin Dari kemarin Dari kemarin Ini bahan material Sudah siap Untuk pengerjaan Dari longsoran Yang berada di Lokasi Kawasan depan Rekan-rekan Ya nampaknya Seperti itu Yang bisa Saya sampaikan Untuk pada hari Selasa 16 April Tahun 2024 Terkait dari Kabar Longsoran Tobocimi Tahap 2 Oke kita akan Akhiri dulu Untuk videonya Dan mohon maaf Lahit dan batin Dari Saya Buat rekan-rekan Semuanya Semoga kita Dalam keadaan Sehat Dan selalu Diberikan Kemudahan Dalam Segala Urusannya Ya Minyalaidin Mafaidin Mohon maaf Lahir Dan batin Ya baik Sekian dulu Saya Ender Produksi Lajin Pamit dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh